Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berat ini akan mengantarkan kita ke surga Oke coba ya kita cek kalimat la ilaha illallah aja begitu utama ya memiliki kebaikan gimana kalau dengan dua kali masyarakat la ilaha illallah wa ashadu Anna Muhammad Rasulullah kita lihat ini lagi Allah Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam apakah dua kalimat syahadat mampu mengantar ke surga dua kalimat syahadat ya itulah dua kalimat yang sangat sakral bagi kita umat muslim di dalam rukun islam yaitu syahadat sholat zakat puasa dan haji maka mungkin kita akan menganggap puasa atau hajilah yang terberat namun sedikit dari kita yang menganggap syahadat adalah kunci dari semua rukun islam tanpa syahadat maka semua rukun islam akan runtuh begitu pun dengan rukun iman dengan syahadat maka rohani kita akan memberikan motivasi kepada tingkah laku dan akal pikiran kita untuk menjalankan rukun islam yang lainnya bila seorang kafir bersyahadat tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah rasul Allah dengan sungguh-sungguh yakin dan mengetahui makna kalimat ini serta melaksanakannya maka ia telah menjadi muslim selanjutnya ia dituntut untuk melaksanakan sholat dan urusan-urusan agama lainnya pemirsa beriman dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua orang mu'min akan masuk surga Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mu'min laki-laki dan perempuan akan mendapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai kekal mereka di dalamnya dan mendapat tempat-tempat yang bagus di surga dan keriduan Allah adalah lebih besar itu adalah keberuntungan yang besar Quran Surah At-Taubah ayat 72 dari ayat tersebut ada pula yang mengatakan bahwa seluruh umat Islam akan masuk surga namun apakah cukup dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dapat mengantarkan kita ke surga syahadat artinya adalah persaksian namun persaksian itu bukan hanya diucapkan namun juga harus diyakini dalam hati dan diterapkan dalam perbuatan dalam syahadat terdapat dua kalimat yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah arti kalimat ini adalah aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dari kalimat itu dibuktikan bahwa di dunia ini banyak sekali sesembahan yang disembah manusia baik itu batu, matahari, kuburan, pohon, dan masih banyak lagi namun dalam kalimat ini juga terdapat penolakan akan hal tersebut dan meyakini bahwa hanya Allah SWT yang berhak disembah Allah berfirman yang artinya yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dia lah Tuhan yang hak dan sesungguhnya segala sesuatu yang mereka seru-serain Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dia lah yang maha tinggi lagi maha besar Quran Surah Al-Hajj ayat 62 kalimat yang kedua yaitu asyhadu anna muhammadan rasulullah yang artinya aku bersaksi bahwasannya Muhammad SAW adalah Rasul Allah Rasul adalah seseorang yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat dan ia diperintahkan untuk mendakwakan syariat tersebut Rasulullah SAW bersabda demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya tidaklah mendengar kenabianku salah seorang dari umat ini baik itu Yahudi ataupun Nasrani lalu ia meninggal sementara ia tidak beriman dengan apa yang aku bawa kecuali ia akan termasuk penduduk neraka hadis riwayat muslim pemirsa perlu kita ingat bahwa selain menyandang peran sebagai Rasul Allah beliau juga berstatus sebagai hamba Allah di satu sisi kita harus mencintai dan mengagungkan beliau sebagai seorang Rasul di sisi lain kita tidak boleh mengagungkan beliau secara berlebihan pemirsa beriman syahadat tidaklah cukup diucap dan diketahui maknanya namun harus diamalkan seseorang yang telah bersyahadat maka syahadatnya haruslah dibuktikan dengan tindakan nyata yaitu mengikhlaskan semua amalan ibadah kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesirikan kepada Allah kemudian ia melakukan semua amalan ibadah tersebut sesuai dengan tuntunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam secara rinci banyak hal yang harus diterapkan setelah diucapkannya dua kalimat syahadat diantaranya menyembah kepada Allah semata kita telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah maka kita harus ikhlas untuk beribadah dan berserah diri hanya pada Allah aja wa jala selain itu kita diwajibkan untuk mencintai orang-orang yang bertauhid kepada Allah dan membenci orang-orang yang menyetkutukan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian hal yang harus diterapkan pula yaitu melaksanakan amal sesuai tuntunan Rasulullah salallahu alaihi wassalam kita wajib membenarkan segala yang dikabarkan oleh Rasulullah dan tidak sekali-kali meragukannya kita juga harus beribadah kepada Allah sesuai tuntunannya tanpa menambah-nambah atau mengurangi apa yang diajarkan beliau dan kita juga harus meyakini bahwa beliau adalah penutup Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala kedua hal tersebut harus kita lakukan secara beriringan karena tidaklah sah sahadat kita jika hanya meyakini dan melakukan salah satunya walaupun seseorang telah meyakini sahadat dan menjadi muslim yang taat namun apabila orang itu mengatakan suatu perkataan atau melakukan suatu perbuatan yang menunjukkan pengingkaran terhadap kandungan dua kalimat syahadat dan apabila perkataan atau perbuatan itu sesuai dengan hakikat niat dan keyakinannya maka orang tersebut telah membatalkan dua kalimat syahadatnya dan telah keluar dari agama Allah na'ujubillah menjalib pemirsa beriman seperti yang telah dijelaskan bahwa syahadat adalah pintu seseorang memasuki Islam dan iman semoga kita tetap berada di jalan Allah yang benar dan tidak dibutakan oleh gemerlapnya kehidupan duniawi sehingga kita dapat menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin tidak hanya untuk diucapkan tapi untuk diamalkan juga ya pemirsa jadi selain itu kita juga harus tetap menjauhkan semua larangan-larangan Allah insya Allah kita akan menjadi umatnya yang masuk surga nanti betul sekali, jadi memang mengamalkannya itu berat sekali ya tapi memang kita selama ini tanpa kita sadar bahwa kita sudah menjadikan pekerjaan atau harta menjadi Tuhan-Tuhan kita ya lebih menjadi prioritas akhirnya melupakan kewajiban kita untuk dekat kepada Allah insya Allah dengan tayangan tadi makin menguatkan kita lebih baik lagi termasuk kita berdua ya Zia betul, tidak hanya ingat dunia tapi jangan lupa akhiratnya iya, insya Allah amin setelah ini kita akan bahas tentang masjid-masjid yang selamat dari bencana Subhanallah oke, masjid mana aja dan seperti apa kita lihat liputannya setelah yang berikut ini tetap di Berita Islami Masa Kini Allahu Akbar Ya Ilha Ilha